Berdiri sejak 5 Juli 1968, PT Antam, Persero TBK atau Antam, merupakan perusahaan pertambangan terkemuka berbasis sumber daya alam di Indonesia. Selama hampir 45 tahun, Antam mengolah cadangan dan sumber daya mineral yang tersebar di penjuru Nusantara, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran komunitas veronical, bijinical, emas, perak, bauksir, batubara, serta jasa pemurnian logam mulia. Dalam perjalanan usahanya hingga kini, berbagai tantangan dan pasang sudut dihadapi oleh Antam dengan berpegang teguh pada keyakinan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya, serta dengan senantiasa mengacu pada strategi dan nilai-nilai yang selalu menjadi panduan bagi setiap langkah usaha Antam. Visi Antam 2020 Menjadi korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan sehat dan standar kelas dunia. Misi Antam Membangun dan menerapkan praktek-praktek terbaik kelas dunia untuk menjadikan Antam sebagai pemain global. Menciptakan keunggulan operasional berbasis biaya rendah dan teknologi tepat guna dengan menutamakan kesehatan dan keselamatan kerja, serta lingkungan hidup. Mengolah cadangan yang ada dan yang baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Mendorong pertumbuhan yang sehat dengan mengembangkan bisnis berbasis pertambangan, diversifikasi, dan integrasi selektif untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai, serta mengembangkan budaya organisasi berkinerja tinggi. Berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasi, khususnya pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dan demi memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan, ANTAM menjalankan tiga strategi utama, fokus pada komuniti inti, nikel, emas, dan boksir, mempertahankan kekuatan keuangan, dan mempertahankan pertumbuhan nilai melalui proyek-proyek pengembangan. Determinasi ANTAM untuk pertumbuhan usaha yang berkesenabungan lebih meraih masa depan yang semakin cerah, menghasilkan kinerja usaha yang membanggakan. Kinerja operasi dan keuangan menunjukkan pertumbuhan dan arah yang positif, sejalan dengan kebijakan-kebijakan strategis yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh ANTAM. Terima kasih telah menonton! Untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan usaha, ANTAM juga terus melakukan upaya pengembangan melalui sejumlah proyek pertumbuhan, yaitu 1. Proyek Spons Iron Kalimantan Selatan 2. Proyek Chemical Grade Aluminas Taya 3. Proyek Perluasan Pabrik Veronical Pomalaan 4. Proyek Feni Halmahera Timur 5. Proyek Nickel Peak Iron Mandiodo 6. Proyek Smelter Grade Aluminam Mempawa Sebagai salah satu strategi pengembangan perusahaan, pada akhir 2012, ANTAM telah mengambil alih tambahan 7,5 persen saham dari Newcrest pada PT Nusa Halmahera Minerals yang memegang kontrak karya untuk tambang emas Gosowong. Saat ini, ANTAM memiliki 25 persen saham pada PT Nusa Halmahera Minerals, sementara Newcrest sebesar 75 persen. Seluruh proyek-proyek pengembangan ANTAM sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah terhadap komunitas pertambangan. Sejalan dengan visi dan misi ANTAM, peningkatan kualitas SDM ANTAM juga mendapat perhatian yang sama kuatnya. ANTAM meluncurkan berbagai sistem dan program serta pembangunan fasilitas yang terkait dengan pengembangan SDM ANTAM agar terbentuk pribadi-pribadi berkualitas yang mampu mendukung pertumbuhan usaha. Pengelolaan usaha yang terarah dan kinerja yang gemilang ini mengantarkan ANTAM pada keberhasilannya memperoleh sejumlah penghargaan dan pengakuan dari beragam institusi baik dalam maupun luar negeri. Hal tersebut menjadi pendorong ANTAM untuk memberikan dan melakukan yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat. ANTAM secara aktif melakukan program corporate social responsibility dan pengelolaan lingkungan di masing-masing wilayah operasi perusahaan. Melalui program community development, ANTAM melakukan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkesenambungan sesuai dengan potensi masyarakat dan wilayah masing-masing. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat semampiasa bergerak tumbuh bersama dengan kemajuan usaha ANTAM. Sebagai perusahaan yang menerapkan best mining practice, ANTAM juga memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan lingkungan dari awal pembukaan tambang hingga pasca tambang. ANTAM bahkan melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan di luar operasi perusahaan. Dengan berbagai strategi pengembangan yang dilakukan, optimisme, pemikiran, dan kerja keras, ANTAM akan terus melangkah maju penuh semangat. Semakin tumbuh dan berkembang demi kegemilangan masa depan perusahaan, bangsa, dan negara. Salam Antam! Baik! 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 Baik!